Assalamualaikum, selamat datang di channel Kibagus Purwas. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang ilmu sholawat Raja Putih. Namun, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan yang lebih sakral, alangkah baiknya Anda klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng di bawah ini agar kami semakin bersemangat untuk membuat video-video menarik lainnya. Bila di kegelapan tersimpan terang, maka orang yang mampu memancarkan terang tersebut dialah si Raja Putih. Itulah kata pengantar singkat tentang sholawat Raja Putih. Ilmu sholawat tingkat tinggi dari garis nasab al-imam Abu Hassan Aisyad Zili dan sholawat ini merupakan punjer atau inti dari sebelas risip karangan beliau. Adapun nama dari sholawat ini adalah asma sholawat Raja Putih dan tentunya ini bukan asli nama dari sholawat yang sesungguhnya, melainkan nama gelar dari kehebatan sholawat ini. Kenapa dinamakan Raja Putih? Karena ketika sholawat ini dibaca, maka energinya memecah atau meraja segala hal yang bersifat negatif, baik yang ada dalam diri sendiri maupun luar diri sendiri orang lain bahkan meraja semua kejahatan yang ada di bumi, semuanya akan menjadi putih positif. Asma sholawat Raja Putih ini adalah salah satu sholawat yang sangat ditakuti dan dicari oleh penduduk goib, baik dalam kalangan awan maupun kodam. Maka dari itu, jika seorang guru hikmah memiliki asratih, maka biasanya ini sangat mudah menaklukkan bangsa goib dan berkuasa memindah, mengusir bahkan membakarnya. Kasiat daripada sholawat asratih dan asma sholawat Raja Putih Satu, meraja kejahatan dan pasukan musuh. Jika diri Anda diserang atau bahkan negara Anda diserang, maka biasanya sholawat inilah yang digunakan para ulama untuk memporek-porandakan pasukan musuh. Sehingga sering terjadi hal-hal aneh di luar nalar, seperti tiba-tiba musuh mati seketika atau senjata yang dilancarkan malah berbalik. Begitu juga ketika dalam jarak dekat Anda menghadapi musuh, maka setiap pukulan musuh maupun senjata yang mengenai tubuh Anda, maka tangan musuh seperti memukul duri yang panas dan sangat tajam hingga berdarah sendiri. Dua, meraja kejahatan di alam kliwik. Jika kebetulan keluarga Anda atau ada suatu tempat, mustika atau apa saja yang dimasuki jin jahat, maka Anda bisa merajahnya dengan membaca asratih tujuh kali tip ke air dan diminumkan kepada orang yang dirasuki jin atau dipercikan ke tempat mustika yang dihuni jin. Maka tubuh jin tersebut akan terpecah-pecah hingga binasa. Ini juga bisa dilakukan untuk penyerangan jarak jauh terhadap orang yang menyerang Anda dengan sesama ilmu gawib. Dengan izin Allah, si penyerang tubuhnya akan memerah seperti telah disabmit pedang. Tiga, untuk meraja sengkolo, yaitu kesialan hidup maupun tubuh yang dihuni jin negatif rukyah. Dengan cara ini, maka setiap sendi dari tubuh Anda yang dihuni jin yang membuat hidup Anda selalu sial. Bangkrut rezeki macet, jodoh tertutup, dan lain-lain. Maka semua itu akan bersih kembali putih sehingga diri Anda terbebas dari kesialan. Anda menjadi selalu beruntung, Anda sukses dalam usaha, rezeki lancar, dan jodoh datang. Empat, membuka mata batin. Sedulur, perlu dipahami bahwa sesungguhnya jenis ilmu terawangan buka mata batin itu sangat banyak macamnya. Tetapi yang perlu dipahami adalah sebenarnya tidak setiap ilmu terawangan itu bisa membuka mata batin, bahkan ada ilmu terawangan yang justru menutup mata batin. Nah, anek kan? Maka dari itu pahamilah jika hendak memilih ilmu terawangan. Asrati ini adalah satu kunci ilmu yang berfungsi merajah atau memecah energi ilmu terawangan yang bersifat menutup mata batin jadi jenis apapun ilmu terawangan, Anda semuanya akan diputihkan yang artinya akan dibuka dan disambungkan kepada hakikat Gauit. Lima, mengaktifkan raja. Dengan asrati ini, Anda akan dapat mengaktifkan jenis raja apapun, sekali lagi raja apapun. Contoh, Anda punya buku atau kitab macam-macam raja, Anda ingin mengaktifkan satu persatu, maka bisa dengan ilmu asrati ini. Enam, membangkitkan keberkahan dari nama seseorang. Setiap nama seseorang hakikatnya menyimpan energi yang sangat besar sekali yang mampu membuat kehidupan orang tersebut terprogram seperti namanya, contoh nama Hasan yang artinya bagus. Jika nama tersebut diaktifkan energinya, maka orang yang menyandang nama tersebut akan selalu bernasib bagus bagus wajahnya, namanya, pekerjaannya, keselamatannya hingga rezekinya. Akan tetapi bagi orang awam sangat sedikit mengetahui hal tersebut sehingga tidak ada keniatan mengaktifkan namanya. Dan yang terjadi, kadang ada orang bernama Muhammad tetapi perilaku dan nasibnya tidak sesuai dengan namanya. Ini yang sangat rugi. Nah, dengan asrati ini, Anda bisa mengaktifkan nama Anda maupun nama orang lain. 7. Merajah penyakit Separah apapun penyakit baik, penyakit medis maupun non-medis, akan dengan mudah dirajah oleh syolawat ini. Cukup dengan tempelkan telapak tangan Anda ke tubuh pasien sambil membaca asrati, maka energi asrati langsung menghujam penyakit dan memporak porandakannya menghancurkannya laksana Anda mengeluarkan pukulan halilintar semua penyakitnya hancur. Inilah ilmu pemobatan yang energinya sangat keras, jadi sebelum memobati, sebaiknya Anda membacakan asma pendinding tubuh. Nah, jadi itulah pembahasan tentang ilmu syolawat Raja Putih. Semoga bermanfaat. Saya Ki Bagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!